Anda punya mental lemah, Anda punya mindset lemah Dan itu sangat berbeda dengan orang-orang yang mempunyai performa tinggi Orang-orang yang mempunyai prestasi tinggi Orang-orang yang mencapai kesuksesan luar biasa Di sini ada 6 pertanda kalau kamu itu sebetulnya mempunyai mental pemenang Pelajaran pertama, orang-orang biasa mereka itu selalu menyalahkan keadaan Mereka itu selalu ini gara-gara covid lah, ini gara-gara pandemik lah Usaha saya gagal ini gara-gara ditipu karyawan lah Pokoknya Anda selalu menyalahkan orang lain Anda tidak pernah mau move on Jadi tips nomor satu, kalau Anda mau sukses Anda harus move on Anda tidak boleh menghabiskan waktu untuk mengutuk diri sendiri Tidak mau introspeksi diri, apa ini menjadi masalah Jadi saya yakin kalau Anda hari ini mau menjadi mental juara atau mental pemenang Nomor satu, Anda harus move on dari masalah yang sudah ada Kalau kemarin masalah sudah selesai, ya selesai Anda diputus pacar, selesai, ya selesai Tidak cocok, ya tidak cocok, ya sudah Ngapain kok Anda harus dipikir, merenung terus sama mantan Anda tidak akan pernah bisa sukses Yang kedua, you embrace change Maksudnya itu apa? Kamu hari ini berani menerima perubahan Orang yang mempunyai mental juara, orang yang mempunyai mental orang sukses Mental orang-orang miliarder Mereka itu berani menerima perubahan Dunia sekarang sudah berubah Tapi orang-orang yang terbiasa menggunakan Nokia Dia pasti akan terus menggunakan Nokia Artinya ketika orang sudah berganti ke smartphone Dia masih tidak bisa menggunakannya Saya tahu tidak mudah menerima perubahan Tapi hanya perubahan, tapi hanya perubahan lah yang abadi Andros mandiri sekarang Sama seperti ketika saya masih usia 23 tahun Saya ditinggal sama almarhum ibu saya Ibu saya sewaktu itu menjadi salah satu tonggak ekonomi keluarga juga Ya kita tidak bisa apa-apa, akhirnya saya mandiri waktu itu Terus saya mau meratapi nangis terus Ya tidak bisa Meskipun saat itu saya nangis juga Tetapi kita mau move on berapa lama? Saya sedih memang sekitar 9 hari, tapi setelah itu saya bangkit Dan akhirnya saya berani menerima tantangan Yang ketiga You stay happy Artinya apa? Kamu hari ini harus menjadi pribadi yang selalu berbahagia Jangan menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan China perang sama Taiwan Rusia perang sama Ukraina Itu sesuatu yang kamu tidak bisa kendalikan Terus ngapain? Pesawat delay contohnya Kamu tidak bisa kendalikan Kamu mau ngomel sampai gimana pun Pesawat delay ya delay Kalau pesawat delay 2 jam ya Kamu mau ngomel gimana pun Kamu mau mengutuk gimana pun 2 jam itu cuma isinya kutukan makin marahan Lebih baik 2 jam itu kamu gunakan untuk subscribe channel Success Before 30 Tonton video ini Minimal selama 2 jam kamu dapat positive mindset So banyak sekali orang itu tidak bahagia Itu karena Anda selalu menghabiskan energinya Untuk sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan Oke yang keempat You are kind, fair, and unafraid to speak up Itu maksudnya apa? Kamu itu hari ini cukup berani Untuk berbicara sesuatu yang tidak menjadi sebuah kebenaran Sebagai contoh waktu saya itu dulu masih kuliah Saya itu pernah diberikan tugas sama dosen saya Untuk mempresentasikan sebuah makalah Nah waktu itu kerja kelompok Nah kerja kelompok Nggak lama kemudian 5 teman saya berkata Nggak ada yang berani presentasi Mereka berani mengerjakan tugas Nggak ada yang berani presentasi Akhirnya saya bilang Saya yang presentasi Ini coba jelaskan kepada saya Saya yang presentasi di depan nanti Wah semua satu teman di kelas kagum Melihat cara saya presentasi Kenapa? Karena saya berani untuk berbicara Sekarang saya mau tanya Pemimpin mana di dunia ini Yang tidak bisa menjadi seorang public speaker Seorang pemimpin Bahkan pemimpin regu pun Harus dia yang memimpin dan memimpin di depan Pemimpin regu kecil Tetua RT contohnya Dia harus bisa berkomunikasi Dan dia harus berbicara Mewakili RT-nya Itu kepala RT Saya nggak bicara kecamatan, kelurahan Jadi kalau Anda Mau menjadi seorang pemimpin High achiever people Anda harus berani untuk speak up Nah itu kuncinya Jadi berani terima perubahan itu Itu kuncinya ya Yang kelima Yaitu kamu berani Mengambil risiko yang sudah diperhitungkan Jangan mengambil risiko yang nggak bisa diperhitungkan Anda harus bisa memperhitungkan risiko Contoh Misalkan Anda mau invest sesuatu Kalau Anda invest sesuatu Anda siap nggak kehilangan uang itu Jangan berarti kalau Anda punya tabungan Satu miliar Anda campulkan semua satu miliar itu Kepada proyek sesuatu baru Yang tidak pernah Anda teribat di dalamnya Itu namanya bunuh diri Tapi Anda mungkin bisa manajemen risiko Mitigasi risiko Mitigasi risiko itu adalah Anda bisa mengambil sebuah risiko Yang bisa Anda kalkulasikan Atau Anda perhitungkan Sebagai contoh Mungkin saya invest 10% aja dari kekayaan saya Oke 100 juta Kalau saya hilang 100 juta It's okay Kalau Anda bisa mengendalikan risiko Kayak Anda hilang 100 juta It's okay Jadi new project itu Tidak sampai membuat Anda stress Kalau sukses Kalau cuan ya semua orang happy Tapi kalau bocuan atau nggak cuan Ya sudah Yang penting Anda sudah bisa Menghitung risikonya Tapi yang penting Orang sukses Mereka berani mengambil risikonya Yang keenam Kamu hari ini Bahagia melihat Kesuksesan orang lain Orang-orang gagal Atau orang-orang dibawa rata-rata Itu mereka tuh sangat sedih Sangat benci Bahkan sangat julid Melihat kesuksesan orang lain Mereka justru malah memaki-maki Mereka justru malah Mencari-cari kesalahan orang lain Dan silakanya Mereka itu kalau melihat orang lain sukses Mereka merasa tertekan Dan tidak berbahagia Kemudian mereka akhirnya ngomong Dengan kata pamer lah Bukannya mereka terinspirasi Tapi mereka menjuluki orang lain Pamer lah Nah itulah banyak orang Berpikir seperti itu Tapi kalau orang-orang yang punya mindset High achiever Atau orang-orang yang punya mindset Mau maju Mereka justru Kok bisa ya Dia seperti itu Kok bisa dia kaya raya seperti itu Kok bisa dia sukses seperti itu Kok bisa usia muda Kok bisa sukses sebelum 30 Kok bisa Akhirnya dia mencari tahu Mencari tahu itu tujuannya Mau belajar Bukan mau menyalahkan keadaan Dia pelihara tuyul lah Ngepapi ngepet lah Dan sebagainya Seperti itu Nggak seperti itu Oke Demikian 6 pertanda Yang harus anda miliki Apakah anda benar-benar memiliki Mental yang kuat atau tidak Jadi kalau anda merasa Video ini bagus Silahkan share Jangan lupa like-nya Dan always Salam hebat Luar biasa